Nah, saya sudah bayar, adventure vlog kali ini saya berburu durian Nah, saya sudah bayar, adventure vlog kali ini saya berburu durian Tepatnya masih di area Bangkok, di sini adalah jalan Satun sepanjang jalan ini Kalian bisa nemuin puluhan pedagang durian, karena ini memang mesin durian Dan kalau kalian belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami, My Vlog My Adventure Nah, perbedaan dari durian yang ada di Indonesia itu sebetulnya sama aja durian Cuma orang-orang di Thailand ini lebih prefer yang masih keras, dagingnya itu masih keras Itu kayak kita dicobain tadi beberapa pilihan durian Saya minta yang soft atau yang lembut Jadi, kebanyakan orang ini biasanya yang pilih yang masih, yang udah lembut kayak gitu dagingnya Tapi di Thailand ini orang-orang carinya itu yang malah yang keras Nah, itu perbedaannya, bahkan di mall-mall itu kayak di makro, di tesko itu ngediskon durian yang udah soft gitu loh Thank you Nah, kita udah dapetkan duriannya, harganya tadi 320 something, 330, itu kayak 150 ribu Kita dapetkan duriannya, yuk kita coba Sebelumnya tuh nggak boleh, nggak boleh dine in atau nggak boleh duduk di tempat lokasi makan Tapi, bodoh amat Karena mulai dari Senin kemarin, kita sudah bisa makan di tempat Kita akan cobain duriannya Di sini, duriannya kayak dipilihin yang soft Ini mereka, kalau orang Thailand tuh nggak suka gitu loh Kalau kita suka-suka aja Kita akan cobain langsung Bukan durian montong sih Lokal Thailand gitu, cuma Manis banget Dan enaknya, mereka Kita tuh nggak usah repot-repot untuk membuka duriannya Cuma langsung dikasih durian yang bener-bener siap makan Dikasih kertas untuk pegangin durian kayak gini Sehingga kita nggak usah repot-repot pegang dan bau tangannya Dagingnya tebal nih Nah, dagingnya tebal kayak gini Enak Orang-orang di sini Lebih memilih Atau mencari penjual yang pakai mobil kayak gini Karena Mereka tuh pada musiman Katu Sehingga mereka bisa bersaing harga sama Market Mall-mall ataupun supermarket Ataupun dengan penjual-penjual yang sudah berdiri Jadi, pakai meja di pinggir jalan Cuma garansi rasanya tuh kadang Ada penjual yang Duriannya bagus-bagus Ada yang kurang bagus Itu memang resiko dari pendagang musiman gitu Tapi overall orang-orang Makan-makan aja Orang datang aja Dan mungkin Durian yang lebih murah Gak ada tisu Sikat aja lah ya Ini kayak gini Dagingnya gede Tebal Masih seger banget, fresh banget Dan biasanya kalo malem tuh mereka udah Udah kehabisan tinggal sisa-sisa yang Yang masih Yang udah Lentur Apa? Yang udah lembek kayak gitu loh Kalo yang ini masih oke Masih Buat lidah-lidah orang Indonesia tuh Pas banget sih Daripada yang orang Thailand makan Mantep Ngelotok gitu loh Dari isi dan Dagingnya tuh ngelotok Kita bisa lihat disini Dan orang itu Nandain Durian mana yang udah ngelotok Dan belum ngelotok Kayak dipukul-pukul gitu Udah kayak sebulan lebih Hampir dua bulan ya Musim durian di Bangkok kayaknya Yang banyaknya emang Durian itu dari luar Bangkok Makan Makan Jura sih Enak banget Makan scraping Turian Turian Nah itu tadi video tentang yang berburu durian di Thailand guys kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk subscribe biar nantinya saya upload video-video lagi enggak ketinggalan lah dan cukup sekian video kali ini jangan lupa kalian juga follow Instagram saya myflokmyadventure untuk konten konten atau informasi seputar traveling ataupun adventure di Thailand boleh guys dibantu untuk komen di bawah dan share video ini biar teman-teman kalian juga ada pengetahuan seputar Thailand kalau ada request video tolong silahkan dikomen aja tulis di bawah dan senang hati saya akan mempertimbangkan ya bikin videonya myflokmyadventure Sika